Pemirsa ratusan korban insiden ambruknya keren di Masjidil Haram yang terjadi pada Jumat lalu masih mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Para korban masih trauma akibat insiden ini dan perlu mendapatkan perawatan secara intensif. Hingga hari Minggu Petang jumlah korban rewas akibat insiden ini sudah mencapai 110 orang dan 7 orang di antaranya berasal dari Indonesia. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Didampingi para pejabat terkait Raja Salman berdiskusi dan memantau lokasi. Raja Salman juga sempat memantau para jamaah dan kabak dari atas balkon Masjidil Haram. Tak lama setelahnya pemimpin Arab Saudi ini mengunjungi rumah sakit mur, tempat para korban dirawat untuk memberikan dukungan moral. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.